Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya gue bikin juga video jadi rencana gue mau bikin beberapa video konten lagi belajar proses belajar yang mau bikin video konten yang bakal gue upload ke youtube mudah-mudahan ini bakal jadi sesuatu bakal sesuatu muara kedepannya gitu aja bakal bawa ini kemana gitu tapi kita upayakan terus kita bikin hal-hal yang positif lewat video ini yang pertama sih pas gue mau belajar bikin video itu bikin konten di youtube gue liat beberapa konten konten kreator lah ya ikutan kreator kayak kayak Dini Santoso ataupun udah cuma sekali Bang Ngogut itu tuh mereka ngajarin gue liat lu harus bikin niche dulu lu harus menentukan niche market lu dulu niche market lu apa gitu yang mereka saranin tuh biasanya tuh mereka saranin adalah lu bisa ambil dari pengalaman lu atau enggak hal yang paling lu sukai lu bisa ambil dari hobi lu apa pas gue mikir itu apa ya hobi gue gitar gitar pengetahuan gue umum banget ya maksudnya cuma tau kunci-kunci gitar dan beberapa alat gitar yang efek atau stomboknya giri-girnya cuma gitu 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 gak terlalu dalam banget terus kalo pengalaman pengalaman kerja gitu pernah kerja di UMN ya sebagai supply chain management ya atau biasa dikenal orang procurement ya atau atau purchasing biasanya cuma itu doang pengalaman gue makanya bingung gue menentukan niche nya apa terus lagi hobi 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 lagi apa hobi hobi suka nih dengan komputer IT tentang coding macam-macam lah pokoknya yang berubah dengan IT gue suka sih tapi gak jago-jago juga gitu gak ini juga masih terlalu hanya sebatas mengetahui aja gak dalem banget gitu makanya kenapa yang gue gue kuasai jadi gue bingung mau menentukan niche nya pada akhirnya gue liat-liat videonya Kodini Santoso ya Kodini bilang gini cara kalian menentukan niche sebenernya ya udah kalo kalian gak tau harus mulai dari mana ya ya kalian bikin aja perjalanan kalian untuk menemukan niche nya bikin konten aja bagaimana sih kalian perjalanan kalian sampai menemukan niche bikin konten aja oh iya ya bener juga ya gue bikin yaudah gue bikin aja video sampai gue menemukan niche yang cocok buat gue itu apa gitu yaudah gue akan bikin nah dan ini videonya ya pengen ini ini tuh video pertama gue bikin konten ya gue mulai dengan Canon EOS ya kameranya gue gue pake ini Sony terus gue pake mic nya Boya PM500 ya yang bukan barang mahal sih maksudnya gak terlalu mahal-mahal banget tapi ya lumayan ada memang ada ongkos ya untuk beli barang-barang ini karena gue suka aja barang-barang ini sebenernya gue suka aja gear-gear kayak audio video gue suka aja gitu gear-gear video gue suka aja gadget-gadget ini suka ya standar-standar laki lah ya suka dengan gadget standar banget lah nah kembali kondisi makanya gue bikin apa gue bukan bikin niche ya gue bakal bikin video cara gue maksudnya perjalanan gue sampai menemukan niche ini sebenernya video ini tuh belum ada niche niche-nya apa gitu ini cuma gue harus yaudah gue mulai aja dulu ibaratnya kata kode ini santu ya mulai aja dulu sampai lo menemukan niche lo bikin aja apa sih sampai lo menemukan niche yaudah yaudah kita bikin aja sampai kita atau gue menemukan niche yang cocok buat gue itu apa niche ya gitu gitu perjalanan gue menemukannya di video pertama ini pertama gue sulit menentukan gue harus pakai kamera handphone atau pakai kamera apa namanya kamera beneran lah gitu yang gue pakai ini kamera apa nih Canon EOS seri apa gue lupa seri apa gitu yaudah gue pakai aja barang yang gue punya lah ternyata gue pengen gue pakai handphone aja jangan lah pakai kamera lah sesuai peruntukan yaudah pakai kamera aja jenis kameranya jenis kameranya apanya gue lupa pakai handphone berapa kemudian micnya eksternal gue pakai Boya PM500 yang gue sambungin ke laptop nah dari laptopnya gue ngerekam audionya pakai ini audacity nyetting audacity lumayan lah kemarin gue setting buat belajar audacity ternyata pada nyetting setting ternyata banyak hal yang gak gak kita tau ya buat gue tuh banyak hal yang gak gue tau gitu jadi ulang-ulang gue belajar gue testing vokal pertama itu gue testing vokal dulu tanpa kamera gue testing vokal gue rekam vokal gue gue edit gue ilang setelah gue edit maksudnya bukan gue edit sih vokalnya setelah gue rekam gue ilangin noise nya ya pakai audacity gitu caranya gimana ya gue liat tutorial di youtube aja caranya banyak kok tutorial di youtube cara yang pakai ee cara ngilangi noise pakai audacity banyak caranya dan itu semua itu banyak-banyak konten oleh orang-orang pada jago semua dan gue udah setua ini baru mulai gitu tapi mereka udah mesti mudah-mudah mudah-mudah belasan tahun udah bikin konten tutorial kalian gila ya kalian jago banget kebetulan kebetulan karena gue mau punya banyak waktu ya ya kalau gue di PHK setahun yang lalu gue di PHK ya sampai sekarang masih belum mendapat pekerjaan ya pekerjaan gue ya begini lah sambil nyari-nyari kerjaan juga sih sambil bikin proyek-proyek kecil-kecilan ya walaupun beberapa proyeknya bukan gagal ya belum berhasil aja kalau kategori gagal kan ketika kita udah udah jadi terus gagal tuh udah berhasil terus ini ya tumbang gitu itu gagal mungkin kalau gue proyek-proyek kecil-kecilan yang gue bikin sendiri ini belum berhasil sih belum berhasil masuk kategori yang belum berhasil bukan gagal gitu jadi masih banyak tambelan-tambelan sana-sini masih perlu knowledge-knowledge yang lain lah yang mesti gue pelajarin jadi kebanyakan proyek-proyek kecil ini gue mulai ya untuk mengisi waktu luang dan menampak penghasilan gue base semuanya base online semua sih base online semua karena target gue gimana caranya gue harus kerja online ya kerja dari rumah mimpinya sih seperti itu ya tapi boleh dong kita mimpi ya walaupun belum berhasil tapi ya sudah lah makanya karena itu belum berhasil proyek-proyek kecil gue belum berhasil ya gue bikin video lah duduk nah kembali ke perjalanan gue untuk menemukan Nis yang belum ketemu ini sambil melancarkan gue untuk ngomong yang tadi sih gue kaku ngomong kalo depan kamera tuh gue sangat kaku kalo ngomong depan kamera selalu ngomong itu dulang, 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 gitu ya mudah-mudahan kalian yang mendengar atau ngeliat apa video ini gak bosen loh ya kok gue mau ngomong, 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 ngomong gue saranin adalah lu cek gear lu cek kamera misalnya lu ngomongnya pake kamera pake kamera handphone atau pake kamera apa pake kamera yang beneran lah gitu yang fungsinya peruntukan untuk kamera ataupun micnya lu pake mic external ataupun lu pake mic pake yang kecil itu ya apa sih namanya gue gak tau lah lupa namanya lu pake mic kecil lu cek dulu satu-satu lu cek lu fungsi mic itu berfungsi gak fungsi mic itu kemudian ketika masuk ke bagian editing suara lu cek lagi tuh lu bisa gak belajar ngilangin noise nya belajar tuh lu bisa ngilangin noise nah setelah itu lu masuk ke fungsi kamera kamera lu berfungsi gak misalnya kalau kamera handphone kamera berfungsi gak lu setting kameranya terus bagaimana dengan pencahayaan ini aja gue pencahayaan gue gak pake lampu ini cuma pake lampu diatas aja mungkin muka makanya muka gue terlihat lebih hitam gue pake kamera lampu aja tuh diatas masalah kameranya lampu ring light gue ada di rumah ntar gue bawa kesini gue bakal cek bawa kesini kemudian kemudian kameranya autonya pas nge settingan autonya kan auto pada saat kepala lu bergerak itu pasti nanti nanti juga lensa kameranya ikut bergerak makanya itu kan burem-burem perubahan-perubahan dari dari setiap dari setiap gerakan itu ada gak blur-blur gak lu cek lagi tuh maksudnya nah setelah semuanya berfungsi dengan baik kamera berfungsi dengan baik lu bisa setting itu kamera maksudnya sesuai settingan lu yang lu pengen kemudian mic nya berfungsi gitu dengan baik lu bisa ngerekam gitu dan software lu pake software apa misal audacity lu software bisa lu pake kemudian lu pake ng-edit videonya pake apa misal gue pakenya filmora sama cap cut ya yang baru lah kalo pake audio premiere berat cuy karena kebetulan gue bukan kayak mau bikin apa gitu mau bikin editingnya berat-berat ya cuma pake editing tapok-tapok-tapok buat nyambung-nyambung video doang jadi gak butuh kebutuhannya gak sampai seperti itu mungkin iya mungkin nanti gue bakal pake audio premiere tapi untuk sekarang di awal-awal nih yang simple-simple lah kita pake yang simple-simple aja jadi gue pakenya cap cut atau film merah tapi yang sekarang gue pake cap cut lah karena ternyata cap cut lebih simple lagi lebih simple dari film merah sepertinya cap cut itu seperti plug and play plug and play plug and play dan itu gue paling suka era sekarang tuh lu belajar teknologi itu sangat simple ya apalagi ada AI yang bilang luar biasa men lu bisa bikin sesuatu lu bisa jadi apapun dengan layar teknologi lu tinggal buka youtube dan google ataupun apapun yang lain ataupun yang lain gila oke gue arasnya itu sih ya perjalanan nanti gue bakal cerita-cerita lagi yang penting kita mulai dulu buat temen-temen yang pengen ragu pengen mulai mulai dulu lah rekam dulu gitu ataupun seburuk-buruknya kalau kalian nah gue gak perlu testing nih ya udah gue bikin gue langsung bikin videonya aja kemudian langsung upload it's good man yang penting udah mulai gitu setidaknya pecahkan telurnya dulu lah kayak gitu oke ini udah berapa menit ya 12 menit tanpa saatnya gue udah ngomong 12 menit sebenernya supaya jadi apa konten dan gue gak akan teruskan besok gue akan teruskan bikin video lagi untuk video tentang cara gue menemukan Nis di kepala gue sih ada beberapa sih yang bakal gue bikin ya rencana juga gue bakal bikin video buat anak gue oke hmm Nis keluarga juga gue bakal bikin terus lagi ada di kepala gue banyak kesini beberapa nya tuh tentang apa ya Ardenate yang baik yang bagus tentang OMKM lah bagaimana OMKM itu scale up lah bagaimana OMKM scale up dan gue bakal ngayak temen gue ya untuk bikin video itu jadi ada beberapa OMKM karena gue ngalamin ketika gue bergerak apa pada saat gue menjemah menjadi OMKM gue ngerasa oh gue menemukan beberapa hal-hal yang sulit ya disini beberapa hal yang sulit oh ini ini seru nih kalau gue jadiin konten soal edukasi nah disitu lah mungkin ya mungkin gue ke arah situ kali ya gue ngetah mungkin ya mungkin ke arah arahnya OMKM naik kelas kali ya bisnis ya mungkin bisnis atau enggak ke musik atau enggak ke pekerjaan gitu ke pahaman pekerjaan nanti ya kita lihat aja nanti yang mana yang mana nanti gue garap yang paling mudah gue garap yang paling mudah karena kita harus mulai dengan sesuatu yang paling mudah dulu karena kalau kita mulai dari satu yang sulit gak bakal jadi-jadi begitu oke jadi kalau ingin memulai sesuatu dulu mulai dari sesuatu yang paling mungkin bisa dilakuin mulai dari sesuatu yang paling mungkin bisa dilakuin mulai dari sesuatu yang paling bisa dilakuin apa sih yang bisa dilakuin mulai dari sesuatu yang menggunakan apa yang paling bisa dilakuin menggunakan apa yang paling bisa dilakuin kalau memang harus pakai handphone yaudah pakai handphone kalau adanya kamera yaudah pakai kamera kalau lo bisa mulai melalui making kecil yaudah pake aja making kecil ataupun pake rekamannya dari handphone aja gue rasa itu juga bagus kok yang penting lo bikin oke sampai besok ya sampai cerita berikutnya bagaimana perjalanan gue menemukan nis untuk gue sendiri supaya nanti semuanya semua topiknya mengkerucut semua topiknya mengkerucut syukur-syukur gue bisa bikin funnel untuk ini oke teman-teman yang baru mulai sama seperti gue juga baru mulai yuk kita terus mulai, kita bikin terus pokoknya kita bikin terima kasih udah nonton Assalamualaikum Wr. Wb Bye